Amar Zoni bantah digugat cerai Iris Bella gara-gara selingkuh dengan Ogden Fiat. Terima kasih telah menonton! Amar Zoni digugat cerai Iris Bella setelah sang aktor bebas dari kasus narkoba. Bukan hanya soal narkotika, muncul juga kabar bahwa adanya orang ketiga dalam rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella. Dalam kasus ini, nama Ogden Fiat terseret ini karena selebgram yang pernah tersandung kasus penistaan agama, mengaku pernah didem artis yang diduga Amar Zoni. Terkait soal adanya orang ketiga, terlebih nama Ogden Fiat yang terseret Amar Zoni melalui kuasa hukumnya. John Mathias memberikan bantahan. Maksudnya perselingkuhan, dalil gugatan itu tidak ada, kata pengacara Amar Zoni John Mathias. John Mathias menekankan penyebab perceraian Amar Zoni dan Iris Bella adalah cekcok. Dalam konflik ini, kasus narkoba aktor 30 tahun tersebut diungkit. Dua kali pakai narkoba, yaitu salah satunya, kata pengacara Amar Zoni. Tapi menurut John Mathias, Amar Zoni harusnya mendapat dukungan setelah lepas dari kasus narkoba, bukan malah digugat cerai. Harusnya dalam keadaan ini orang terdekat mendukungkan pengobatannya dikatakan sudah selesai juga, terang John Mathias. Meski telah memberikan alasan tersebut, Iris Bella tetap lanjutkan perceraian mediasi yang rencananya digelar, tidak terlaksana karena Amar Zoni mangkir. Sidang selanjutnya akan digelar secara ikat, artinya Iris Bella maupun Amar Zoni tak perlu datang ke pengadilan agama Depok pada saat itu. Sebelum sidang digelar, Amar Zoni sempat membuat postingan di Instagram Story, ia diduga menyindir sang istri, Iris Bella. Lelaki yang belum berjaya dan masih dalam proses mentalnya perlu dijaga oleh wanita hebat. Yang bisa memahami dengan segala keadaan, tulis Amar Zoni seperti dikutip suara.com dari Instagram Story pribadinya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!